kan aku berapa tahun mas di hariku baru itu gua ngalamin yang kayak gitu ketika mau adhan maghrib itu kan kita harus break break, nge-lipir ternyata enggak temen-temen udah gak jongkok-jongkok, ngoblong-ngoblong cepat-nyebat, dia enggak dia itu kayak jalan terus ketika dipegang, terus dia langsung entah itu gak sadarikan diri atau apa langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel blog BUBAN TV kali ini kita ada di episode kedua blog M atau blog misteri pada malam hari ini kita sudah bersama narasumber yaitu Mas Alvin Mas Alvin adalah pendaki yang sudah bertahun-tahun mendaki gindung dan kita akan mengetahui siapa itu Mas Alvin silahkan Mas Alvin oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastasiastu salam merayu perkenalkan nama saya Neurendra Alvina bisa dipanggil Alvin alamat rumah saya tambah puluh tuban hobi saya mendaki aktivitas sehari-hari aku kerja oke Pemirsa sebelum kita simak ceritanya Mas Alvin soal pendatiannya di gunung Argo Lassen alangkah baiknya Pemirsa segera subscribe channel blog BUBAN TV dan jangan lupa klik lonceng atau notifikasi supaya tidak kepinggalan cerita-cerita misteri di episode selanjutnya Mas Alvin bisa diceritakan kisahnya di gunung Argo Lassen iya eh tahun 2018 kalau enggak 2019 itu eh mendaki dari TK sampai sekarang umur 20 baru itu kejadian yang janggal menurutku di Argo Lassen berarti sudah tidak terhitung ya sudah tidak terhitung hampir satu bulan itu tiga kali dua kali rutin kalau disitu sama siapa saja teman waktu kejadian itu ya sama anak sepuluh yang perempuan itu tiga semuanya laki-laki dan disitu ada kejadian janggal yang menurutku itu aneh apa sebelum ke berangkat itu apa ada yang ngajak atau memang ada pirasat apa gitu oh iya itu berhubungan aku juga enggak pernah mendaki disitu selama dua bulan terakhir keke itu diterbawa mimpi kamu harus kesini kamu harus kesini oke mimpi pertama aku abaikan lah oh cuma mimpi tapi setelah kedua keke itu kok gak sambang aku nah disitu ada keinginan aku untuk laki disana apa yang terlihat di mimpi itu saya mimpi kekembang mimpi gini saya ngimpi tuh ik Fore aku tuh kek mendaki mendaki di Arco yang mimpi kek aku sendirian jadi gua jalan semburian entah kenapa gua kebangun terus seluruh beramientos berbit gua ngimpi ini ini bertanda apa sih gua saming bingung apakah gua disuruh ke situ atau gimana ternyata bener kita disuruh ke situ tapi kok ada kejadian kayak gini yang dilihat dalam ini apa ya perjalanan disitu juga masih kental soalnya apa kayak budayanya kemarin anak empat aku anak empat itu disitu juga masih ada kayak kembang kembang apa ditaruh batu besar terus ditaruh puncak berarti bisa dari mimpi pertama sama kedua sama enggak mimpi kedua sama temen-temen nih tapi lewatnya lewat yang SS ewan naik nah disitu kan aku kek memandang tebing dan ceritanya disitu juga sama Pak Deku pernah ngomong di situ tempatnya Dewan Janis percaya nggak percaya aku juga nggak ngerti tapi di mimpi kok saat aku tuh mandang itu mandang tebing itu entah kenapa itu sebagai tanda apa juga tahu setelah dua kali mimpi itu itu akhirnya ini ya tergugah untuk mendaki lagi Iya Oh disuruh main kesana apa gitu bentuk suara apa itu pada saat dalam mimpi itu kalau kalau masih ingat untuk gambar nggak ada nggak ada suara cuma tanda-tanda apa disuruh disuruh satu kalau sampai suara belum terkena mimpi itu dua mingguan tempatin waktu juga diajak temen kok pas aja baru melakukan itu tapi malah terjadi itu ya iya keos dan mimpi itu tepatnya pertama yang siapa yang dikasih tahu tidak ada yang saya kasih tahu ya memang enggak ada yang sampai pendakian dalam pendakian itu enggak ada yang tahu kalau aku pernah mimpi seperti itu termasuk orang tua ya termasuk orang tua kalau orang tua aku mau menda ke dimana kan itu jadi kejadian itu aku mimpi berhubung teman-teman ngajak Oke kita hanya 10 ah perempuannya tiba-tiba sebelum kita otw di titik Ardola sembuh itu ada kejanggalan-kejanggalan itu udah banyak cuman aku ah biasa lah ini cuman perizinan orang tua atau gimana ya berarti ini ya apa kejanggalan itu pertama kali dialami setelah berkali-kali mendaki gunung Arbelasnya Iya jadi aneh entah perempuan itu kan enggak bilang dari rumah kalau dia mau kelasan ternyata di air kalau etisnya pendaki kan kalau perempuan naik mending nggak usah tapi dipendek dulu ya Iya kembali ke diri-girinya masing-masing tapi temen cewek itu kayak maksa masanya dalam arti masih wajar atau ada yang jenggal ketika enggak berangkat itu kalau aku sih ada yang jenggal soalnya kalau mendaki kalau tidak ada izin orang tua kan kita juga gimana gitu enggak kita enggak lepas kalau kalau mendaki tapi teman perempuan sudah tapi itu ya namanya orangtua jangan-jangan tapi maksa tapi terus Iya mungkin orangtua sudah punya dirasa juga ya Iya mungkin tembus lah anaknya tapi si anak ini karena pengen tetep moncak ya berarti mereka selama perjalanan gimana Mas dari Tambak Boyo ke Arbelas ini kan cukup memakan waktu kan Iya 30 menit 30 menit ya dari menggunakan berapa motor ini lima motor lima motor berarti bonceng-boncengan ya selama perjalanan gimana ada lancar-lancar saja atau yaitu kendala kita rumahnya kan lancar sana Oh berarti njemput ya ya itu lama-lama kita nunggu itu lama nunggu-nunggu itu kan temen cewek ini dan kita udah udah dia naik kita langsung ke basecamp sebelum kita melakukan pendakian kan kita harus mengisi energi makan tapi dia enggak enggak katanya sudah dan pas pengetahuan aku dia juga head enggak tahu gimana aku enggak juga enggak tahu dia bilangnya sesudah kejadian itu dari basecamp kita naik eh sampai di pertigaan kami sukunan sama hadapan itu kita berikut kita berikan kita akan start jam 3 sore jam 3 sore berarti di sana setengah empat kita berikan ada obrol apa masa saat begitu Iya kita kan mau pakai sepakatan kalau kita break jangan ada yang reban ternyata disitu temen cewek tuh reban feelingku itu udah enak disitu kok gue jadi berinding disitu dia reban tak bilangin kan jangan reban ayo ndak loyo stamina nya itu loh oke kita jalan-jalan cantel aja itu jalan-jalan tapi dia tetap 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 reban aja ya malah sampai sama-sama dia kayak tertidur terus sekejap ini berapa menit itu kalau break sampai diareban sekitar 15 menitan lumayan lama ya kita nyebar dulu rokok ngert ternyata diareban terus aku bilangin oke kita jalan-jalan cantelah itu pas mau ada maghrib gua kan udah kerasa setiap temen-temen kalau mau apakan bahwa woi siap yang namanya woi siap yang jadi pemandu berarti mas Alpin yang paling depan enggak aku malah di tengah saya temen cowoknya dia baru dia itu dia urutan ketiga ya urutan ketiga ya rumah salmin urutan berapa dalam perjalanan itu saya katanya urutan dua orang jadi itu kita jalan-jalan di depan kan ada cowok belak cowok satu sama c1 baru dia cowoknya aku ketika mau adhan maghrib itu kan kita harus break break nipir ternyata enggak temen-temen udah udah jongkok-jongkok ngobrol-ngobrol sempat-nyebat ya enggak dia itu kayak jalan terus woi namanya kan intam woi itam break ya nggak nggak ngero jadi kosong pikirannya berarti selama itu ya kalau saya nangkap habis jalan break pertama itu ya kemudian jalan sampai kayak break maghrib itu seolah-olah dia kosong mungkin mungkinnya kosong tapi nggak sempat ada obrolan selama perjalanan nggak ada obrolan dia diam terus ngadapnya itu wajahnya itu ke bawah terus kan lo nggak tahu sama aku kerasa kok ada yang aneh ya enggak ya aneh abis break temen-temen break dia nggak break dia ngelewatin temen-temenku yang laki-laki sama si cewek terus gua bilang woi hentikan hentikan ketika dipegang des dia langsung kayak entah itu gak sadarikan diri atau apa langsung teman-teman kita kecotkan kita gimana 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 iya posisi ke kalau jawanya kan sande olong gitu ya oke kita disitu kita kecot disitu chaos disitu habis itu aku nyamperin tak bilangin udah makan itu belum belum tanda-tanda kerasukan belum belum ada disitu udah makan belum masih bisa jawab ya masih bisa otomatis dong kita buka logistik tak suruh makan roti ternyata rotinya itu cuman dimakan segitu ya gimana gua kan panik posisnya kayak gini baru dia ngomong temen dan ceweknya ya Hai dok dari tadi belum makan belum dan dopsi lainnya juga dia ikut ke apa perkuran apa dibuka nah disitu itu kira-kira ketinggian berapa meter dari permukaan airnya berapa meter ya 300 300 waktu itu seandainya apakah terbesit akan balik kanan setelah mengetahui kalau si cewek itu ternyata menstruasi kan kita nggak tahu kan kita udah udah dia posisi kek kron kita baru tahu nah disitu tempatnya aku ngomong-ngomong kek kering gini jadi aku akan juga pernah apa lihat di TV atau lain juga belajar juga ketemu di dong oke rungunya seperti ini akan ditempat semua kan biar dan posisi dasar ya kita pegang jempolan kakinya langsung disitu tambah keos tambah kecot temenku yang laki-laki dua udah dipuncak lari dong temenku yang laki-laki yang lainnya untuk menjar nanti nggak sampai disitu kita udah chaos kita baca-baca apa-apa-apa setiap ada pendaki lewat itu yang bisa minta tolong tapi nggak ada yang bisa cuacanya gimana pada saat itu cerah atau cuacanya agak cerah cuman kita kan masuk masuk di hutan yang mau tengah jadikan kita akan siop di luar adung sehabis itu sehabis intan itu ngeram dan itu instingku oh kerasukan temen-temen juga udah doa gitu ah gini terus kita diskusi dengan keos itu kita diskusi untuk gimana enaknya Oh ternyata hasil dari diskusi itu kita kita simpulkan ada yang turun ke bawah ngomong di warga minta tolong di warga gitu terus aku dong kena sama si temanku cowok itu dapat tugas turun Iya aku dapat tugas turun oke aku enggak papa turun kan udah maghrib udah maghrib mau menjelang isya kayak kayak itu aku sama temanku aku parno malah kamu yang depannya enggak 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 akhirnya udah gua ngalahin yang belakang di perjalanan itu sampai di warga Wah gua lagi berhenti di situ kek itu ada yang ikutin Pak aku besar terus kalau nggak salah sebelum rumah Marsa itu kan ada kuburan ya Oh ya kalau kalau di hadapan ada kuburan besar kalau Jogoboyo atau kramat gitu kan di tengah perjalanan ketemu dong ular kita ketemu ular kita beri Allah 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 kita berikan otomatis sambil kematian kramat yang kita akan juga menjaga keselamatan kita juga ular itu lewat kita ngomong ke warga Pak gini gini-gini gini-gini Oke kabarani devakuasi gua ikut naik pakai motor memang bisa nih jago-jago ternyata biasa berapa warga yang ikut bisa membantu tiga warga yang ikut pakai motor semua evakuasi ada yang jalan ada yang pakai motor disitu pada saat mas cerita ke warga kalau ada temennya kesuluruh kerasukan ini warga responnya gimana tanggap Bang sangat-sangat tanggap warga enggak mungkin ngomong sebelumnya sudah diperingatkan atau gimana enggak 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 ada peringatan dari luar ya Emang dia langsung tanggap gitu ke gimana mungkin udah sering ya ada-ada yang mungkin mungkin jadi wajah tahu gua naik terus si anak yang kesuluruhan tadi dibawa turun eh pakai bikin dong enggak sambil digendong kita ketemu di pertinggalan tadi yang tadi ngomong kita rebahan itu anaknya nah di situ pakai motor kan udah keadaan tak kecok dia lemas temen-temen capek kita turun kita turun sampai rumah warga parkiran gua besok sekarang pas dibendongkan posisinya temen-temen di situ kita juga meminit bahwa saya motor juga bisa menaik ke atas-atas teman-teman yang disana diskusi awal membawa turun anak itu gantian kan disitu ada ada buka cowok kan disitu nah dari itu kita ketemuan di pertigaan kesukuran nggak dapat harus kita evakuasi evakuasi disitu selama si cewek itu dibindong sama warga itu ada kesulitan nggak iya iya dari atas sampai base game itu warga kesulitan karena padanya udah lune banget lemas banget tapi berat banget ya berat banget kita kecok disitu kecok terus sampai kebawah chaos saling tuduh gimana gimana jadi mulai timbul ini ya rasa tidak tidak percaya antar teman iya kan aku berapa tahun mas di harga baru itu gua ngalamin sing yang kayak gitu gara-gara ada satu orang yang nggak jujur ya ya mungkin mungkin di sisi lain juga dia belum makan dan dia udah kayak ikut-ikut apalah di kommentemen itu gimana ya Oh mungkin buat temen-temen yang gitu kita tinggal kan nggak enak itu mas Alpin boleh diceritakan kenapa sih mas eh rombongan pendaki itu apakah kekumpangannya di uji ketika menghadapi kondisi seperti itu mungkin kita kan mendaki kita kan melawan ego kita sendiri sebaik apapun anak itu sama kita akan beda ketika kita mendaki kelihatan semua anak itu egois atau enggak solidaritasnya gimana solidnya sama temen-temennya gimana itu bakal karena emosi ketinggian itu mempengaruhi semua pendakian kalau flashback ke cerita tadi gimana mas respon dari dua orang yang duluan ke puncak itu eh bagaimana mereka menyesal atau dia juga iya dia juga gimana ya udah disini tapi disuruh balik kan nggak enak enak lagi kalau sama temen-temen yang ada baru pertama kali disitu tapi gendala itu ya mau gimana lagi situnya kayak gitu makanya kalau naik orang itu harus menguatin fisik mental bet sebut pesen-pesen membuat kawan-kawan dan pendaki berarti dari 10 itu dua sudah ke puncak duluan Iya berarti pada kondisi itu hanya 8 orang ya disitu sama saya tungguin si intang yang itu ya saya tungguin siapa